Intro Hmm, bagaimana cara menghiasnya ya? Hasan, Hafiz, sini! Kenapa Tante? Iya Tante, mau kasih THR. Ah, kamu. Itu nanti. Sekarang, kalian bantu Tante menghias dua kotak ini dengan pita merah ya. Tante mau dipitahin juga nggak? Nanti Tante akan tambah cantik dong. Ah, Tante bisa aja. Menghiasnya di bagian diagonalnya ya, seperti ini, yang rapi, biar cantik seperti Tante. Ah, Tante bisa aja. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu ya. Tante tinggal dulu. Mas, Tante, kok ini disuruh dipitih diagonal ya? Kenapa nggak dililit aja? Tante juga nggak? Iya sih, tapi suka-suka Tante apa? Ayo kerjain lah. Yaudah, 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 yaudah. Ya, sahabat edukasi. Itu tadi ada Tante kita ya, yang minta bantuan untuk membuat atau menghias kotak-kotak ini dengan pita. Nah, masalahnya adalah menghias kotak dengan cara menempelkan pita sepanjang diagonal sisi. Artinya semua diagonal sisinya itu harus ditempeli pita. Sedangkan satu sisi itu kan mempunyai dua diagonal. Dua-duanya ini harus ditempeli pita semua. Lebih jelasnya, perhatikan sketsa berikut. Nah, jika kita ambil bagian atas kado, maka akan tampak seperti ini. Terlihat diagonal sisi pada kado membentuk segitija siku-siku. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tadi pada segitija siku-siku itu berlaku hukum Pitagoras atau berlaku rumus Pitagoras, yaitu kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Seperti segitiga dengan hipotenusa atau sisi miringnya C, dengan sisi siku-sikunya A dan B, maka bisa dituliskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. A atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Hubungan yang lain juga bisa dari itu, bisa kita cari A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, di mana A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Dan kita juga bisa mencari sisi B-nya, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, Sama dengan atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Masalah yang ditimbulkan tadi adalah yang harus kita selesaikan adalah berapa panjang pita yang dibutuhkan untuk menghias dua buah kado secara diagonal. Nah jika kado pertama itu berbentuk balok dengan ukuran panjang 16 cm, lebarnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Dan kado kedua itu berbentuk kubus dengan panjang sisi 20 cm. Berapa banyak pita kado yang kita butuhkan. Nah kita lihat kado yang pertama, balok. Balok itu memiliki enam sisi yang terdiri dari tiga pasang sisi yang saling kongruen. Yaitu sisi atas dengan sisi bawah, sisi alas dan sisi tutup itu sama-sama kongruen. Sisi depan dan sisi belakang sama-sama kongruen. Dan yang ketiga adalah sisi samping kiri dan sisi samping kanan itu juga saling kongruen. Sisi yang berhadapan itu saling kongruen. Jadi kita lihat, disini kita bagi seperti pada gambar. Sisi panjang kali lebar itu adalah sisi alas dengan sisi tutup. Itu sama-sama kita kali dua. Kemudian sisi panjang kali tinggi itu adalah sisi depan. Itu sama dengan sisi belakang. Kemudian sisi lebar kali tinggi itu adalah sisi samping. Itu sama dari kiri dan kanan. Masing-masing semuanya kita kali dua. Oke. Lalu kita lihat diagonal pada masing-masing sisi balok. Setiap sisi balok mempunyai dua diagonal berarti kan. Nah diagonal sisi yang pertama itu adalah Diagonal sisi yang pertama didapatkan dari akar dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Sama dengan 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 cm. Ini untuk diagonal dari sisi yang pertama. Diagonal sisi yang kedua dapatkan dari akar dari P kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 320. Sama dengan akar dari 64 kali 5. Sama dengan 8 akar 5 cm atau 17,8 cm. Kemudian diagonal sisi yang ketiga. Yaitu akar dari T kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 208. Sama dengan akar dari 16 kali 13. Sama dengan 4 akar 13 cm atau 14,4 cm. Nah kita lihat sahabat edukasi. Banyaknya pita yang dibutuhkan untuk masing-masing sisi itu dua. Karena satu sisi ada satu diagonal sini, satu diagonal gini. Diagonal saling menyilang sehingga selalu ada dua diagonal di setiap sisi. Nah karena balok itu memiliki tiga pasang sisi yang kongruen. Maka banyaknya pita secara keseluruhan adalah Dua kali dua buah untuk diagonal yang pertama. Dua kali dua buah untuk diagonal yang kedua. Dan dua kali dua buah untuk diagonal yang ketiga. Jadinya totalnya semuanya empat kali tiga sama dengan Totalnya empat kali tiga sama dengan dua belas diagonal. Nah kita lihat diagonal sisi yang pertama ada 20 cm. Diagonal sisi yang kedua 17,8 cm. Dan diagonal sisi yang ketiga ada 57,6 cm. Maka banyaknya pita yang dibutuhkan adalah Dua kali dua buah untuk diagonal yang pertama. Maka empat kali dua puluh cm. Sama dengan delapan puluh cm. Kemudian untuk diagonal yang kedua itu ada dua kali dua buah juga. Jadi empat kali 17,8 cm. Sama dengan 71,2 cm. Kemudian untuk diagonal yang ketiga. Kita lihat ada dua kali dua buah juga. Jadi empat kali empat belas koma empat sentimeter. Sama dengan 57,6 cm. Jadi total panjang pita yang dibutuhkan adalah 80 cm ditambah dengan 71,2 cm ditambah dengan 57,6 cm. Sama dengan 208,8 cm. Itu untuk kado yang pertama. Untuk kado kedua berbentuk kubus. Kubus ini adalah bangun ruang sisi datar yang dimana ke enam sisi-sisinya semuanya kongruen. Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan semuanya itu kongruen. Jadi semua sisinya itu kita kali dengan enam. Karena enam-enamnya kongruen. Dan sisi kubus ini diketahui panjangnya itu adalah 20 cm. Sekarang kita hitung panjang diagonalnya. Karena ketika diketahui sisi kubusnya 20 cm, maka panjang diagonalnya itu adalah akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat. Sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Sama dengan akar dari 400 dikali 2. Sama dengan 20 akar 2 cm. Atau 28,2 cm. Maka banyaknya pita yang dibutuhkan untuk masing-masing sisi adalah 2. Karena saling silang tadi. Jadi karena kubus memiliki enam sisi yang kongruen, maka banyaknya pita keseluruhan adalah 2 dikali dengan enam sisi tadi, dikali dengan panjang diagonal yaitu 28,2 cm. Sama dengan 338,4 cm. Nah itu dia tadi tentang pita pada hadiah balok dan juga kubus tadi. Nah sekarang saya punya trik untuk sahabat edukasi sekalian. Trik menentukan diagonal sisi pada kubus. Ingat, kubus itu adalah bangun ruang di mana 12 rusuknya itu semuanya kongruen sama panjang. Sisi-sisinya juga kongruen, semuanya sama. Jadi ketika kalau ditanya diagonal sisi kubus, kita bisa cari dengan diagonal sisi kubus sama dengan akar 2 dari panjang sisinya. Atau akar 2 kali panjang sisinya. Hal ini diperoleh dari rumus Pitagoras, yaitu diagonalnya itu adalah akar dari S kuadrat ditambah S kuadrat. Sama dengan akar dari 2 S kuadrat, yaitu akar sama dengan S dikali dengan akar 2. Sehingga diagonal sisi kubus itu kita dapatkan sama dengan akar 2 dikali dengan panjang sisinya. Nah bagaimana sahabat edukasi? Apakah setelah ini ingin menghias pita, ingin menghias kubus, ingin menghias balok? Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk belajar matematika, karena matematika membuat kita menjadi mantul. Manfaat betul. Sampai jumpa di video selanjutnya.